Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali, saudara-saudara semua, mahasiswa, mata kuliah perubahan sosial dan pembangunan. Pertemuan kali ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu untuk pokok bahasan tentang perubahan sistem, perubahan sosial dari perspektif sistem dunia. Saudara-saudara semua, teori sistem dunia menawarkan orientasi penafsiran baru terhadap berbagai peristiwa penting, yaitu terjadi pada tahun 1970-an. Peristiwa penting seperti apa saja? Misalnya industrialisasi Asia Timur, krisis negara sosialis, dan hadirnya gelombang baru kolonialisme. Teori sistem dunia dipengaruhi oleh teori dependensi dan ajaran analis Perancis. Teori sistem dunia menekankan pentingnya analisis totalitas dan berjangka panjang. Oleh karena itu, unit analisis yang tepat adalah keseluruhan dunia yang merupakan salah satu sistem yang menceritakan yang terdiri dari tiga startup, yang itu sentral, semi pinggiran, dan pinggiran. Teori sistem dunia menyatakan bahwa pada akhir abad 20-an, tata ekonomi kapitalis dunia akan mencapai suatu tahap transisi yang daripadanya suatu pilihan sejarah harus dilakukan untuk mengubah keseluruhan proses dan sejarah umat manusia. Seperti kedua teori sebelumnya, ketika mendapat kritik, saudara-saudara semua, teoritisnya tidak segan-segan untuk melakukan modifikasi terhadap asumsi dan penjelasan teoritis pokoknya. Pada versi yang baru, konsep sistem dunia tidak terlihat sebagai kekuatan material, tapi sebagai alat analisis penelitian. Hasil kajian tidak lagi sepenuhnya berorientasi pada skala dunia, tapi juga memperhatikan skala nasional. Juga analisis kelas telah dipraktekan untuk membantu analisis stratifikasi yang sejak awal memang telah diperhatikan. Modifikasi ini disebut sebagai hasil kajian teori sistem dunia pada skala nasional. Saudara-saudara semua yang perlu diketahui bahwa apa yang melatar belakangi terbentuknya teori sistem dunia. Beberapa hal yang melatar belakangi munculnya teori sistem dunia. yang pertama yaitu negara-negara Asia Timur. Negara Asia Timur ini yaitu Jepang, Taiwan, Korea, Hongkong, dan Singapur. Ini terus mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sulit untuk mengaitkan bahwa ini sebagai hasil kerja para imperialis. Pembangunan yang tergantung atau ketergantungannya yang dinamis karena industri di kawasan ini secara nyata menjadi sebuah tantangan bagi Amerika Serikat. Analisisnya adalah terjadi usaha mandiri atau memanfaatkan kesempatan yang datang dari negara-negara yang awalnya adalah negara semi-pinggiran menjadi negara sentral. Yang kedua yaitu krisis di berbagai negara sosialis seperti kita ketahui saudara-saudara bahwa ada perpecahan Republik Rakyat Cina dan Uni Soviet. Kegagalan revolusi kebudayaan, stagnasi ekonomi di negara-negara sosialis, perkembangan yang evolutif dan mulainya negara sosialis menerima investasi modal asing yang kapitalistik. Fenomena tersebut memadai kegagalan marxisme revolusioner dan revolusi marxisme. Analisisnya adalah terjadinya krisis di negara sosialis. Membuat negara-negara tersebut yaitu terpaksa meminjam modal kepada negara dengan sistem kapitalis. Artinya bahwa sosialis tidak lepas dari pengaruh kapitalis. Sedangkan yang ketiga yaitu muncul krisis di Amerika Serikat yaitu Perang Vietnam, krisis Watergate, embargo minyak yang terjadi pada tahun 1975. Kita ketakui bahwa ada inflasi ekonomi Amerika pada akhir tahun 70-an. Kebijakan perdagangan dan investasi produktif. Defisit anggaran belanja pemerintah defisit neraca pembayaran yang makin meluas pada tahun 1980-an memadai hancurnya hegemoni politik ekonomi Amerika. Sehingga terjadinya krisis di negara sentral membuat negara-negara semi pinggiran memanfaatkan kesempatan ini untuk memandirkan negaranya ataupun membuat suatu kebijakan baru yang membuat negaranya semakin pesat berkembang. Saudara-saudara semua pemikiran dan teori yang berpengaruh dalam perspektif teori ini. Ada tiga pemikiran intelektual dari teori sistem dunia yang dirujuk oleh Wallerstein. Sekolah Analis Mark dan Teori Ketergantungan atau Defendensi Teori. Pemikiran-pemikiran ini diasosiasikan dengan pengalaman hidup Wallerstein dan keterlibatannya di dalam berbagai isu teori dan situasi. Teori sistem dunia ini berhutang pada sekolah analis yang diwakili oleh Fernand Brendel mengenai pendekatan kesejarahan atau dikenal dengan historical approach. Wallerstein mengambil gagasan Brendel perihal Lalongdor atau Long Time. Dia juga melakukan studi dengan fokus pada kawasan geokologis sebagai unit analisis sejarah pedesaan dan keyakinan pada material empiris dari Brendel. Dampak analisis ini bagi Wallerstein terletak pada level mitologis nya. Sedangkan dari Mark Wallerstein belajar bahwa yang pertama adalah realitis fundamental konflik sosial berbasis pada kelompok manusia. Yang kedua yaitu konsen dengan totalitas yang relevan. Sedangkan yang ketiga adalah hakikat transiter bentuk-bentuk sosial dan teori-teori tentangnya. Yang keempat itu sentralitas proses akumulasi yang menghasilkan perjuangan kelas secara kompetitif. Dan yang kelima adalah dialitika gerak melalui konflik dan kontradiksi. Melalui kajian ini ambisi Wallerstein adalah tidak merevisi marxisme itu sendiri. Saudara-saudara semua teori sistem dunia juga mengadaptasi teori ketergantungan atau Dependensi Teori. Dari teori ini Wallerstein menjelaskan pandangan neomarsis mengenai proses pembangunan yang populer di negara-negara berkembang dan diantaranya adalah diantara tokoh itu adalah Fernando Henrico Carduso. Teori Dependensia memahami peri-peri dengan cara melihat relasi pusat pinggiran yang tumbuh di kawasan periperal seperti Amerika Latin dari sanalah kritik terhadap kapitalisme global sekarang ini berkembang. Saudara-saudara semua pengaruh penting lainnya adalah Kar Polayi dan Joseph Sekupenter dari sini sistem dunia tertarik pada lingkaran bisnis dan juga gagasan mengenai tiga metode organisasi ekonomi yaitu mode resep prokal mode redistribusi dan pasar tiga mode ini analog dengan konsep Wallstein mengenai mini sistem word system dan word ekonomi pokok pikiran Immanuel Wallstein sebagai tokoh dalam teori ini dia berangkat bahwa dulu dunia ini dikuasai oleh sistem-sistem kecil atau sistem mini dalam bentuk kerajaan atau bisa bentuk pemerintahan lainnya pada waktu itu belum ada sistem dunia masing-masing sistem mini tidak langsung berhubungan dunia terdiri dari banyak sistem mini yang terpisah kemudian terjadi penggabungan-penggabungan baik melalui penaklukan secara militer maupun penggabungan tersebut secara sukarela saudara-saudara semua Wallstein kemudian membagi tiga kelompok negara menjadi tiga bagian yaitu apa saja tiga bagian tersebut adalah pusat pinggiran dan semi pinggiran konsep ini jelas diambil dari teori defendensi perbedaan inti kelompok jelas yang paling kuat adalah negara-negara pusat karena kelompok ini bisa memanipulasi sistem dunia sampai batas-batas tertentu negara-negara pusat merupakan negara yang maju dan kaya yang dikenal sebagai negara J7 yaitu negara Amerika Serikat Perancis Uki Kanada Jerman Itali Jepang selanjutnya itu negara semi pinggiran mengambil keuntungan dari negara-negara pinggiran yang merupakan pihak yang diekploitizer negara-negara pinggiran merupakan negara yang berpendapatan rendah atau lower middle income seperti siapa contohnya adalah Vietnam negara pinggiran juga berasal dari negara-negara miskin di benua Afrika dan beberapa negara di Asia negara semi pinggiran berada pada posisi di tengah-tengah antara negara pusat dan pinggiran atau baik dalam pengertian barang yang dihasilkan upah buruh maupun keuntungan yang diharapkan bila terjadi pertukaran perdagangan yang mana negara semi pinggiran merupakan negara-negara yang dikategorikan dalam negara membangun yaitu seperti negara-negara ASEAN Saudara-saudara semua selanjutnya menurut Wallstein negara-negara ini bisa naik atau turun kasta misalnya dari negara pusat menjadi semi pinggiran dan kemudian menjadi negara pinggiran ataupun sebaliknya naik dan turunnya kelas negara ditentukan oleh dinamika sistem dunia pada sebuah perang dunia kedua negara-negara Eropa contohnya adalah Inggris Belanda dan Perancis ini merupakan negara pusat yang dominan dalam sistem dunia kemudian setelah perang dunia kedua muncul Amerika Serikat sebagai negara terkuat setelah negara-negara Eropa hancur dalam Perang Dunia Kedua tapi pada saat ini muncul Jepang sebagai kekuatan yang menentang kelompok ekonomi Amerika Serikat jatuh dan bangunnya kekuatan negara-negara tersebut oleh Wallstein dijelaskan melalui sebuah analisi sejarah dari dinamika sistem dunia selain itu Wallstein juga menjelaskan strategi bagi terjadinya proses kenaikan kelas baik proses kenaikan kelas dari pinggiran ke semi pinggiran dan proses kenaikan kelas dari semi pinggiran ke pusat nah untuk lebih jelasnya mengenai hal ini ini akan saya sambung kepada teori ini di pertemuan kedua sementara itu saudara-saudara semua terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati